Hai Sobat Naked dan The Sounders, kali ini gue Revina VT bakalan ngasih rekomendasi buat kalian yang sukanya ngomong udah tidur padahal main Dota 2. Nah tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe. Nah di depan gue sudah ada GBL Quantum One. Katanya GBL Quantum One ini recommended banget buat para gamers. Penasaran dong kayak gimana? Yuk kita lihat dulu fitur-fiturnya. Yang pertama disini langsung ada tulisan GBL Quantum Spear 360. Jadi kalau misalkan lo lagi nge-game terus lo mau kepalanya muter-muter tenang aja suaranya bakal ngikutin kepala lo. Karena disini juga ada fitur head tracking. Terus yang kedua disini sudah ada tulisan High Resolution Audio. Jadi lo gak perlu khawatir bahwa game lo itu suaranya bakal pecah ancur karena sudah High Resolution Audio. Terus disini sudah ada tulisan Discord Certified. Lo tau dong kalau misalkan lo gamer Discord itu aplikasi apaan? Nah disini tuh sudah terjamin sama Discord. Terus disini ada tulisan Active Noise Cancellation. Jadi misalkan lo nge-game ternyata pacar lo teriak-teriak minta di-clonin tenang aja. Tidak bisa lo aktifin Noise Cancellation-nya terus suaranya dia gak bakal kedengeran lagi. Ya ampun. Took it too close to home. Terus disini juga ada tulisan Detachable Microphone. Jadi kalau misalkan lo mau nge-game tapi lo gak mau bacot, lo gak mau teriak-teriak, lo gak mau jadi toxic. Tenang aja disini tuh bisa dilepaskan microphone-nya. Nah disampingnya juga kalian bakal dapet fitur-fitur menarik lainnya. Seperti RGB Lighting. Kalau disini kan warnanya biru, disini warnanya pink. Di belakang bisa warna orange. Nah kalian keren banget gak sih ini? Kayaknya mahal deh harganya. Tapi kalau buat gamer, mending kelaparan daripada gak bisa nge-game gak sih? Ini hanya penjelasan seperti yang gue jelasin tadi. JBL Quantum Spirit 360. Terus di belakangnya mari kita cek. Tuh, nah di box belakangnya adalah penjelasan lebih lanjut yang tadi gue udah mention di depan. Seperti Detachable Microphone, terus High Resolution Audio, dan segala macem. Gue udah gak sabar. Oh iya, gue lupa. Kalau misalkan kalian beli device mahal ini dan sekeren ini, pastikan kalian hanya membeli di garansi EMS. Karena kalian bakal dapet garansi 1 tahun. Nih ada stikernya nih. Yuk kita niketin dalemnya. Nah disini tuh sudah ada penjelasan JBL Quantum Engine. Jadi usernya itu bisa ngatur RGB lighting, audio equalizer, terus microphone, dan firmware upgrades. Keren banget. Mari kita buka dalemnya. Wow. Oke. Di dalemnya ini ada apa ya? Mari kita buka. Tuh. Oke. Disini kalian bakalan dapet kabel jacknya. Terus kalian juga bakal dapet eartips. Ini juga kabel jack. Yap. Terus kalau misalkan kalian beli di garansi EMS, kalian pasti dapet manual book dan kartu garansinya. Sekarang mari kita ke headphone mahal-mahalnya ini. Mari kita cek. Oh. Tunggu. Dalemnya ternyata, eh di belakangnya ternyata masih. Wih ini gimana sih? Tunggu. Oh ini dilepas dulu. Gak lompat ini semua di T. Oke. Mari kita cek. Wow. Terus. Oke. Finally barangnya semua udah keluar. Ini headphone-nya. Ini juga adjustable. Tuh. Jadi kalau misalnya kepala kalian gede banget, tenang aja. Gak usah khawatir. Tuh. Oh ya. Buat kalian yang gamers, kalian pasti mengutamakan kenyamanan dong. Kalian tenang aja karena ini tuh bantelannya empuk banget. Jadi kalian mau gak keluar kamar seminggu, terus pake ini doang, tenang aja. Linga kalian masih tetap nyaman. Tuh. Empuk banget. Scoofy. Terus disini juga ada di samping left. Di samping kiri ada tombol volume. Tombol on-off. Terus ada tombol-tombol lain yang gue gak ngerti karena gue bukan gamer. Kalau misalnya lo mau ngajarin gue, bilin dulu. Boleh. Nah, di sebelah kiri bawah ada charging-nya. Charging port-nya. Terus ada port untuk kabel jack-nya. Begitu. Terus. Tuh. Bisa di-adjust. Kalau ininya sih, apa sih, gagangnya ya. Gagangnya itu terbuat dari plastik. Tapi it's kelihatan mewah dan mahal ya. Terus. Oke. Nah, kalian kalau misalkan membeli JBL Quantum One ini, kalian bakal dapet kayak volume controller. Yang ini bisa kalian colokin ke PC. Terus ini juga dicolokin ke device-nya, ke headphone-nya. Terus kalau misalkan kalian pakai, kalian bisa kontrol volumenya. Mau volume gamenya digedein. Atau musuh-musuh lo lo gedein. Atau temen-temen lo. Itu bisa banget. Dan ini bisa diputar. Tada. Keren banget kan. Gue gak ngerti kenapa headphone-nya para gamers tuh sekeren-keren ini. Tapi giliran gue pinjam Rp50.000 ngamuk. Padahal ini kan kayak harganya gak mungkin murah ya. Tapi tenang aja buat para gamers. Karena ini pasti worth to buy. Karena banyak banget fiturnya yang bisa kalian dapetkan. Meskipun kalian tuh mainnya cuman Candy Crush. Atau cuman Mobile Legends. Gak apa-apa. Iya kan? Yang penting tuh device nomor satu. Skill nomor sekian lah. Tenang aja. Karena banyak banget orang yang menggunakan device-device murahan. Tapi skill-nya itu ya bagus gitu kan. Jadi gak apa-apa. Device duluan ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk menggunakan headphone keren dan kece ini. Kalian bisa langsung kunjungi www.thesound.co.id. Atau kalian juga bisa kunjungi marketplace-nya. Tapi nih, kalo misalkan kalian penasaran dia sekece apa dan fiturnya itu banyak banget. Dan kalian mau cobain satu persatu. Boleh banget kalian dateng ke offline store-nya The Sound yang tersebar di seluruh Indonesia. Keren banget soalnya. Oke, jadi buat kalian yang sudah tertarik dan sudah mau nemenin Revina Nakedin Produk JBL Quantum Buwan ini. Revina mengucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.